Kedala mesin motor yang tidak mau hidup ketika di starter memang bukan hal yang baru, mungkin kita semua sudah pernah mengalaminya. Dengan kondisi seperti ini tentu saja hanya bengkel motor yang ada di pikiran kamu. Namun sedikitnya kamu harus bisa berusaha dan cari tahu apa penyebabnya. Jangan panik, ngomel ataupun sampai menendang-nendang motor kesayangan kamu loh. Kalau dia makin ngadat baru tauntar hehehe. Tindakan cepat atasi motor tidak mau di starter. Berikut ini beberapa tahap yang dapat kamu lakukan jika tiba-tiba motor kamu sulit hidup dengan starter elektrik ataupun kickstarter. Pastikan kunci kontak posisi ON dengan tanda lampu indikator menyala, klakson masih bersuara keras, dan kontrol-kontrol lainnya normal. Pertanda aki masih normal. Buka tanki bensin. Jangan sampai kamu melihat angin saja tanpa ada gemericik suara bahan bakar. Lalu coba buka bagian-bagian penutup baci untuk memulai menjaga kau komponen-komponen penting dan beraksi. Pemeriksaan masalah motor di starter tidak mau hidup. Pastikan busi masih bisa mengeluarkan percikan api listrik dengan cara lepas busi dan tempelkan pada bagi kemudian coba kamu starter. Baca juga penyebab busi kotor dan hitam. Jika busi normal, langkah berikutnya adalah pemeriksaan pada bagian pengolah bahan bakar, karburator. Buka selang saluran bensin apakah ada aliran dan bisa sampai pada karburator. Terakhir adalah filter udara. Pastikan kondisi saringan udara tampak bersih tidak ada sumbatan debu 2 menempel. Jika ketiga langkah pemeriksaan di atas sudah tepat maka pertolongan pertama telah sesuai dengan prosedur. Sedangkan apabila mesin masih tidak mau hidup, maka pemeriksaan akan berlanjut pada yang lebih mendalam. Bisa kemungkinan adalah faktor daleman mesin seperti kebocoran kompresi, ruang bakar menjadi tercampur roli mesin, dan yang lebih rumit adalah masalah kelistrikan sistem injeksi harus ditangani oleh ahlinya di bengkel resmi.